Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam video penuh inspirasi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah perjalanan iman yang sangat mengharukan dan penuh makna dari seorang mu'alaf, Angelina Sondah. Kisah ini berjudul Perjalanan Mu'alaf Angelina Sondah, Anak Pendeta Yang Nyaris Kawin Lari Dengan Aji Masair. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, perjalanan hidup seseorang seringkali penuh dengan liku-liku yang tidak terduga. Kisah Angelina Sondah, seorang anak pendeta yang akhirnya memeluk Islam, adalah salah satu contoh bagaimana hidayah Allah dapat datang kepada siapa saja dan melalui berbagai cara. Dalam video ini, kita akan mendengar bagaimana perjalanan Angelina dari masa lalunya yang penuh dengan tantangan hingga menemukan kedamaian dalam Islam. Keputusannya untuk menikah dengan Aji Masair dan Nyaris Kawin Lari menunjukkan betapa besar cintanya dan betapa kuatnya keinginan untuk mengikuti jalan kebenaran. Judul, Perjalanan Mu'alaf Angelina Sondah, Anak Pendeta Yang Nyaris Kawin Lari Dengan Aji Masair. Perjalanan spiritual Angelina Sondah belakangan ini menjadi perbincangan. Ini setelah perempuan yang akrab di Sapa NG ini menceritakan pengorbannya pindah agama dari Kristen menjadi Islam. Istri mendiang Aji Masair ini ternyata adalah seorang putri pendeta. Kendati demikian, ia tetap mantap menjadi mu'alaf. Keputusan ibu sambung alia Masair ini untuk mu'alaf sontak dikaitkan dengan kicah cintanya pada Aji Masair. NG menceritakan bahwa ia hampir dibawa kawin lari oleh Aji. Bukan tanpa alasan, Aji sudah melamar dirinya sebanyak tiga kali. Namun semua lamaran Aji itu ditolak keluarga NG karena perbedaan agama. Mengenai itu, berikut ini cerita perjalanan Angelina Sondah menjadi seorang mu'alaf. Pemilik nama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondah ini lahir dalam keluarga yang memeluk agama Kristen Protestan. Orang tuanya bernama Laki Sondah dan Syul Kartini do Tulong. Ayah NG adalah seorang pendeta sekaligus pimpinan gereja. Selain itu, sosok Laki ternyata juga merupakan akademisi, di mana ia memiliki gelar profesor dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Samratulangi di Manado. Semasa hidup, ayah NG sebagai pendeta tentu aktif dalam urusan keagamaan hingga memimpin gereja. Latar belakang sang ayah membuat perjalanan spiritual NG penuh lika-liku. Tepatnya saat ia jatuh cinta dengan Aji Masait. NG pun mengutarakan niatnya menjadi mu'alaf. Namun, keputusannya pindah agama ini malah membuat keluarganya dinyinyiri tetangga. Banyak tetangga yang tak terima jika NG mu'alaf, lantaran sosoknya dikenal taat pada agama Kristen. Tak cuma tetangga, ayah NG juga menentang keras keputusan putrinya menjadi mu'alaf. Situasi tidak direstui keluarga membuat NG bersama Aji Masait nyaris nekat kawin lari. Bahkan, kata NG, mendiang suaminya sudah menyiapkan penghulu, sekaligus surat mu'alaf. Akhirnya momen NG menjadi mu'alaf itu jatuh tepat pada hari ulang tahun ayahnya, tanggal 28 September. NG sendiri sempat menangis dan meminta maaf pada ayahnya karena pindah agama. Beruntung seiring berjalannya waktu, ayah Angi bisa menerima keputusan putrinya yang pindah agama. Meski kecewa, NG mengungkap ayahnya selalu ada untuk dirinya. Terlebih saat ia dipenjara selama 10 tahun atas kasus korupsi. Dalam bui, NG juga semakin mendalami agamanya dan memutuskan berhijab. Kini ia sudah menjadi penghafal Al-Quran. Allahu alam bisawaf. Dari kisah perjalanan mu'alaf Angelina Sondah, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik. 1. Hidayah dari Allah Allah SWT memberikan hidayah kepada siapa? Saja yang dikehendakinya. Perjalanan Angelina Sondah menunjukkan bahwa hidayah bisa datang melalui cara-cara yang tidak kita duga. 2. Pengorbanan dan keteguhan hati Angelina menunjukkan betapa pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi cobaan. Keputusannya untuk memeluk Islam meskipun menghadapi banyak tantangan adalah bukti keberaniannya dalam mempertahankan keimanan. 3. Cinta yang membawa berkah, cinta yang tulus dan ikhlas, seperti yang ditunjukkan oleh Angelina dan Aji, dapat menjadi jalan untuk mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. 4. Kekuatan doa dan dukungan 5. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat dalam perjalanan iman seseorang. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif dari perjalanan mu'alaf Angelina Sondah. Semoga cerita ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk selalu mencari hidayah dan memperdalam keimanan kita kepada Allah SWT. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita doakan agar Angelina Sondah dan keluarganya selalu dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!